Pemerintah berencana melakukan penjualan LPG 3kg atau gas melon hanya pada penyalur-penyalur resmi Aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan pada tingkat pengecer seperti warung kecil tidak lagi ada Masyarakat hanya dapat langsung membeli LPG 3kg di sub penyalur Rencana ini pun dinilai sebagai masyarakat kalbar justru akan merepotkan Namun sebagian lainnya tidak keberatan asalkan LPG 3kg nantinya tidak mengalami kelangkaan Seperti yang disampaikan Vina, ibu satu anak ini mengaku penggunaan KTP maupun aplikasi akan membuat ribet ketika hendak membeli LPG Saat ini ia mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh gas LPG tersebut Hal senada juga disampaikan Sinta, warga kawatan keburaya Yang juga menilai ribet jika pembelian LPG harus ke penyalur resmi dan menggunakan KTP Menurutnya penjualan LPG saat ini lebih memudahkan masyarakat karena tersedia di warung-warung terdekat Agak ribet, apalagi kalau warung resmi tersebut ternyata cukup jauh jaraknya dari rumah Kalau bisa ya, diperbanyak saja penyalur resminya katanya Namun demikian Sinta mengaku, akan mengikuti keputusan yang berlaku Terkait harga, Sinta mengaku selama ini membeli LPG di warung terdekat dengan harga Rp23.000 per tabung 3kg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!